Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menjelaskan cara meningkatkan attack HP sama depth ya Karena, kenapa bang harus ditingkatkan? Kalau attack, istilah katanya gini Kalau lo mau sakit saat menyerang ya, lo harus meningkatkan attack Kalau lo mau kuat, pada saat menyerang, pada saat dihajar sama orang Pada saat ditabuk sama orang, berarti lo harus meningkatkan depthnya atau pertahanan Kalau lo mau darah lo gak habis, tebel, berarti lo harus meningkatkan HP lo Kayak gitu gengs Jadi sekarang, gue akan menjelaskan cara meningkatkan attack depth sama HP Kayak gitu Nah buat kalian yang belum tau, silahkan tonton video ini sampai selesai Agar kalian paham ya gengs ya Nah buat kalian yang udah tau, silahkan di skip gengs ya Karena video ini untuk pemula Dan gue pun pemula, kita sama-sama belajar Gak ada yang menggurui Oke, let's go Nah selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan di like, di subscribe, serta di share ya Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan agar channel ini bisa berkembang terus gengs ya Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan pertama Cara meningkatkan attack depth sama HP Kayak gitu Nah cara melihatnya, kalau misalkan attack depth dan HP itu kita bertambah Bagaimana bang caranya? Caranya adalah kita klik ninjanya Kita klik salah satu ninja utama kita Jadi kita mau meningkatkan attack depth dan HP ninja utama kita gengs Yang dipakai di arena Yang dipakai di ninja king Yang dipakai di stack normal, stack elite gitu kan Atau di trail room Nah ini adalah ninja utama kita gitu misalkan Gue mau naikin hinata sumber nih Misalkan attack, HP sama depthnya Itu bagaimana bang? Caranya gampang banget gengs Caranya, nah disini kita klik hinata sumbernya Kita klik Nah setelah terbuka, disini sudah terlihat gengs Yang namanya attack, depth sama HP gitu Kalau nggak kita klik aja nggak apa-apa Di bagian sini tuh kita klik Nah akan tampilannya seperti ini Nah disini attack gue ada berapa, HP gue ada berapa, dan depth gue ada berapa gitu kan Nah yang gue mau adalah cara ininya gengs Cara meningkatkannya bagaimana gitu Attack gue itu ada 500 ribu ya 500 ribuan lah Sama HP 200 ribuan Dan depth pun 100 ribuan Itu bagaimana caranya agar Rate-nya itu naik gitu Rate gue kan attack-nya 500 Sama HP gue Itu rate-nya 200-an gitu kan Sama depth-nya itu 100-an Itu gimana supaya caranya naik gitu Caranya adalah gampang banget gengs Dengan cara yang pertama Kita masuk ke ninja school Kita masuk ke ninja school Ini cara yang sebenarnya banyak cara juga Ini tapi salah satu caranya yang cepat banget naik gitu kan Kita masuk ke index Kita masuk ke index gengs Lalu kita masuk ke support Karena hinata sumer itu adalah support gitu kan Hinata sumer itu adalah support Nah disini kita klik upgrade gengs Sorry Nah disini kita klik upgrade Nah disini punya gue udah level 6 Dan gue mau upgrade ke level 7 Kayak gitu gengs Dan sekarang langsung aja kita upgrade ke level 7 Nah ini pasti nambah HP attack sama depth-nya Nah disini juga tulisannya Keterangannya ya Menambah HP Itu 36.000 Attack juga 5000 Sama depth 1500 Kayak gitu gengs Dan sudah maksimum Oke coba kita lihat ya Coba kita lihat hinata sumernya Hinata sumernya kita lihat Hinata sumernya kita lihat disini Nah disini agak naikkan gengs ya Tadinya itu Berapa ya 57.000an Eh 500 Iya 570.000an ya Kalau sekarang itu 58.000 Eh 580.000 gitu kan Untuk attack-nya Kayak gitu gengs Itu cara pertama untuk meningkatkan attack HP sama depth-nya gengs Nah cara yang kedua bagaimana bang Cara yang kedua simple banget gengs ya Sebenarnya Untuk meningkatkan attack Sama depth sama HP itu gampang banget Kalian Upgrade-upgrade Equip kalian itu naik Cuman Nggak sederas Apa sih Secepat cara gue ini gitu Kalau misalnya naik-naikin Kayak ginian nih Equip-equip yang ini Bisa Sama aja Kata gue kan ini salah satu cara Supaya cepat Ya kan Supaya cepat meningkatkan attack Depth sama HP gitu Oke langsung aja kita Masuk ke cara yang kedua Cara yang kedua kalian klik ninja school lagi Nah disini kalian geser ke sebelah kanan Nah disini ada yang namanya Skupture Mountain Disini Kita lihat Disini ada Skupture Mountain Nah kita klik aja gengs Kita klik Nah disini Bagi kalian yang belum upgrade Yang belum upgrade Di Skupture Mountain Silahkan di upgrade gengs Kenapa Karena Ini sangat membantu kalian Sangat membantu Nambahin attack Depth sama HP Bahkan yang lainnya juga Nah disini Nggak semua ninja Ada di Skupture Mountain Kenapa bang Nggak semua ninja Karena Skupture Mountain itu Untuk ninja-ninja yang lawas Seperti Itachi Anbu Uchiya Sasuke Uchiya Cool Uchiya Sasuke ya Seperti ini Kita klik Terus kita klik Lihat-lihat yang Nah Saran Eh bukan saran Maksudnya Saran gua Buat kalian yang punya Rio banyak Pilih medium Atau buat kalian yang pengen Pake gold Atau goldnya banyak 10 ribuan gitu kan 10 ribuan Kalian pilih yang ini gengs Yang ADV Advent Jangan yang medium lagi Yang Advent Lumayan Nambah attack Depth sama HPnya Kayak gitu Itu Tips gua yang kedua Karena gua udah Udah upgrade ya Udah upgrade ke medium Jadi nggak bisa upgrade lagi Bisa sih Ke Advent Cuman Gua sendiri Sayang sih Sama gold Jadi Masih Ragu-ragu Buat upgradenya Ya minimal medium lah ya Kalau punya Rio Banyak Oke Itu adalah cara kedua gengs Jadi Kalian upgrade Di sculpture mountain ya Itu wajib banget Di sculpture mountain Buat apa Buat nambahin attack Depth sama HP Untuk Bikin sakit serangan Untuk Memperkuat pertahanan Dan menebalkan Darah kita Kayak gitu gengs Nah bang Cara yang ketiga bagaimana bang Cara yang ketiga Itu gampang banget gengs Cara yang ketiga Kita tetap buka Ninja school ya Kita tetap buka Ninja school Geser ke sebelah kanan Abisin Nah disini ada yang namanya Ninja saga gengs Ninja saga Disini ada yang namanya Ninja saga Nah buat kalian Yang ingin meningkatkan attack HP dan depth Usahakan kalian itu Ini gengs ya Usahakan mengaktifkan Ninja utama kalian Di ninja saga Supaya apa bang Supaya Attack sama depth Sama HP nya itu Tambah Bahkan disini ada Atribut yang lainnya juga Ada depth counter attack Ada depth resist attack Itu lumayan banget Buat tambah-tambahan kalian gengs Nah misalkan disini Gue pake Gue itu pake ninja baru Dan ninja barunya itu adalah SPM SPM gue tuh belum dinaikin Di Ini guys Di Ninja saga Coba kita liat ya Apakah ada Ada SPM Ada sifat Sagemadara Di Ninja saga Kita liat ya Di golden mark nya Di golden mark ini Kita liat Apakah ada SPM Kita liat Kita geser-geser ya Kalau tidak ada Berarti Memang tidak ada Gitu kan Oke kita liat gengs Apakah ada SPM Tapi disini ada SPM Kita ambil aja Satu Apakah Akan Ada SPM Atau tidak Sorry Salah klik Kita klik ninja school Kita geser lagi ke sebelah kanan Nah klik Ninja saga Nah ini Kita cari Cara mengaktifkan Si madaranya bagaimana Gitu kan Apakah di Best partner Nah kita cari Gengs Kita cari Untuk SPM nya sendiri Gitu Karena kalau kalian mau Bagus SPM nya Ya upgrade Gitu kan Upgrade di ninja saganya Biar nambah attack Hp sama devnya Gitu kan Karena gue sendiri kan Udah bilang Ya kalau kalian mau Ningkatin attack Dev sama hp Kalian upgrade di Ninja saganya Gitu Kayak gitu Ya kayaknya Coba kita Di grid war off Kita lihat Apakah ada Untuk SPM Kalau tidak ada Berarti ada di terakhir Gitu buat SPM Nah ini ada Sasuke Mungkin nanti ya Kita coba Kalau gak ada SPM Kita coba Sasuke sama Kinkaku Dan Ginkaku Gitu Jadi kalau Jadi kalau Sasuke ini Kinkaku dan Gikaku Misalkan harus Sarapnya itu Lalu kita Lihat Yang kedua ya Yang kedua Adakah SPM Jika tidak ada Kita lari ke yang lain Mungkin SPM Terbuka di Yang terakhir Gitu Ternyata tidak ada Gengs Untuk SPM Tidak ada Untuk SPM Tidak ada Gengs Nah untuk SPM Sendiri tidak ada Gengs Jadi kita memilih Untuk Mengupgrade Sasuke Crusade Ninja Saga Untuk mengupgrade Attack Dept sama HP Sasuke Crusade Seal Nah ini Caranya bagaimana bang Caranya tadi Balik lagi ke Golden Mark Golden Mark itu Dapatnya dari mana bang Dari Event GP Jujur Gue dari Event GP Jadi dikumpulin terus Gak pernah dipakai Jadi Ya baru dipakai sekarang Nah kita pilih Sasuke Mark Nah disini Pilihannya adalah Mau pake Fortile Temennya itu Fortile Atau Kinkaku Gue sendiri sih Pake Fortile aja ya Biar Satu rekan lah ya Oke setelah itu Kita buka lagi Ninja School Nah disini Kita geser lagi Ke Ninja Saga Kita geser lagi Ke Ninja Saga Lalu kita Kita masuk ke Ninja Elite Nah disini Nah disini Sudah tinggal diaktifkan ya Karena sudah punya Tadi sudah ngambil Kita aktifkan Nah buat kalian yang gak punya Ninja Gold Mark Ya Atau Golden Mark Itu bagaimana Caranya gampang banget gengs Caranya adalah Nah setelah kita aktifkan Seperti ini Yaudah Tinggal kita keluarkan Caranya adalah Kalian ke Mark Definition Nah disini Kalian tinggal Ini aja gengs Tinggal gaca-gaca Sehari itu bisa Tentu Bisa Satu Kali Buat Di gaca Gratis ya Kalau ini Ini kita bisa beli Dengan Rio Kita gengs Kita beli Kayak gitu gengs ya Lalu kita gaca Tapi karena gue udah habis Kesempatannya Oke Cukup itu gengs ya Yang bisa gue sampaikan Mohon maaf Apabila ada Salah kata Jika ada pertanyaan Silahkan komentar Insya Allah gue tercep Untuk menjawabnya Oke Mungkin sekian Dari saya Terima kasih Yang telah menonton Dan telah mensubscribe Bye bye